Selamat pagi sore kepada para peserta yang sudah bergabung di kelas sore hari ini di analisa teknikal. Kita akan belajar bagaimana menggunakan analisa teknikal di dalam trading. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sondek Leven, saya edukator Monik Jabang Surabaya. Apabila nanti akan ada pembelajaran lain di kelas-kelas yang lain dengan materi yang berbeda, silakan untuk ikuti terus. Karena kelas ini gratis, ini kita berikan kepada para klien maupun calon klien di PT Monik. Sehingga apa yang didapat tentunya selain berinvestasi di dalam modal, ini tentunya juga harus memahami sistem ataupun pengetahuan mengenai trading ini tentunya. Oke, sore hari ini kita akan membicarakan tentang salah satu analisa yang dibutuhkan di dalam bertransaksi atau di dalam investasi trading, yaitu pendekatan dengan apa yang bernama analisa teknikal. Oke, di dalam analisa teknikal, ini kita bisa menggunakan analisa ini dari, kita ambil dari grafik atau cat. Kita bisa ambil analisa-analisa tersebut berdasarkan dari histori di masa lalu untuk bisa menganalisa untuk di masa mendatang. Jadi ini adalah salah satu pendekatan untuk bisa kita gunakan dengan mengambil data-data di masa lalu untuk bisa memprediksi pergerakan harga di masa depan. Untuk kita awali, pertama adalah kita dasarkan kepada waktu. Jadi di sini kita bisa menggunakan analisa ini berdasarkan waktu, yaitu yang pertama adalah jangka panjang, kemudian jangka menengah, kemudian jangka pendek, dan juga termasuk harian atau intraday. Kemudian kita juga bisa menganalisa ini berdasarkan arah trend. Ini bisa dalam posisi wulu the trend atau mengikuti trend yang terjadi. Apakah trendnya ini mengalami penurunan ataupun mengalami kenaikan. Ini kita bisa lihat atau ikuti dari trend tersebut. Kemudian yang kedua adalah menggunakan oversold atau overbought. Ini kita bisa lihat bagaimana arah trend tersebut mencapai di titik jenuhnya. Dan biasanya ada istilah namanya koreksi. Koreksi apakah sudah terlalu tinggi dan akan mengalami pembalikan trend. Ini kita bisa manfaatkan dengan pergerakan melawan counter the trend. Istilah yang sering kita dengar. Oke, jadi sebelum kita menggunakan analisa teknikal, ini kita bisa gunakan berdasarkan time-based waktu. Atau berdasarkan waktu. Jadi biasanya kalau menggunakan analisa teknikal, kita harus tentukan dulu ini. Kita tujuan untuk trading ini dalam jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Ini kita bisa lihat. Misalnya kita akan menentukan target saya dalam jangka panjang. Ini kita bisa manfaatkan dengan time frame atau waktu yang kita bisa buat analisa, yaitu dimulai dari daily atau weekly. Ini kita bisa tentukan untuk jangka panjang. Kemudian untuk jangka pendek, ini kita bisa manfaatkan untuk time frame grafiknya. Ini bisa menggunakan time frame yang satu jam. Kemudian kita lihat di sini perbedaan dari jumlah transaksi. Kalau kita menggunakan yang long term atau jangka waktu yang panjang, ini bisanya transaksinya tidak terlalu banyak yang bisa kita dapatkan. Tetapi target dari take profit maupun resikonya ini cukup besar. Ini yang perlu dipahami. Dan jangan lupa kalau misalnya memanfaatkan untuk jangka panjang harus disesuaikan dengan modal. Jadi jangan sampai keliru. Menentukan jangka panjang tapi modalnya kecil. Ini biasanya akan berakibat kepada kerugian. Jadi harus disesuaikan. Karena target dari profit kita ini cukup besar. Tentunya resikonya juga sebanding. Dan itu bisa diantisipasi dengan jumlah modal yang besar. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk jangka pendek, ini kita bisa lihat makin kecil yang kita manfaatkan di time frame-nya, ini makin banyak frekuensi untuk transaksi. Sini kemudian modalnya juga disesuaikan. Dan jangan lupa untuk mempertimbangkan namanya overnet. Overnet ini adalah posisi kita yang belum terliquid pada hari tersebut. Ini bisa lebih dari satu hari dan biasanya mengandung biaya-biaya yang harus kita keluarkan apabila melebihi dari satu hari waktu berjalan. Kemudian kita gunakan juga scalping atau intraday. Ini ciri-cirinya yaitu adalah time frame-nya kecil. Antara 5 menit sampai 15 menit. Kemudian transaksinya dalam jumlah cukup banyak dalam satu bulan. Kemudian ini kelebihan kalau menggunakan intraday atau scalping, yaitu adalah modalnya tidak perlu besar. Karena kita membatasi resikonya kecil-kecil untuk pertransaksinya. Sehingga modal yang diperlukan juga tidak terlalu besar. Kemudian kita juga tidak perlu memikirkan overnet. Ini karena transaksinya pasti akan di-liquid di hari yang sama. Ini adalah contoh untuk time frame yang kita bisa gunakan. Ini kita bisa gunakan daily, satu jam, ataupun misalnya lima menit. Oke, dari sini kita bisa gunakan, kalau misalnya kita menggunakan waktu yang jangka panjang. Ini kita bisa gunakan, misalnya posisi kita terbuka sampai 9 bulan ke depan dalam satu tahun. Ini kita bisa menahan atau menghul posisi kita dengan posisi tren. Sesuai dengan tren yang berlaku. Misalnya trennya mengalami kenaikan, tentunya kita akan mengambil posisi dengan jangka panjang. Tentunya pada saat terjadi penurunan posisi kita beli, ini kita tidak terpengaruh, karena tentunya kita sudah menyiapkan modal yang lumayan besar untuk menahan posisi tersebut dengan waktu yang agak lama. Oke, di sini kita lihat perbedaan dengan kita bertransaksi intraday. Ini bisa kita lakukan dalam posisi-posisi pendek. Misalnya kita mengambil posisi beli, harga mengalami kenaikan, kemudian kita balik menjadi jual. Jadi transaksinya akan lebih banyak dibandingkan dengan transaksi yang jangka panjang. Ini kita bisa lihat posisi kita tutup setiap hari dan tidak meninggalkan overnet. Oke, kemudian kita juga melihat volume the trend. Ini tadi yang saya katakan, selain waktu, ini kita juga bisa mengikuti arah trend atau pembalikan trend. Ini misalnya contohnya kita ambil arah trendnya, arah trend naik. Kita bisa menggunakan averaging dengan mengikuti arah trendnya. Kemudian pada saat dipuncak dan pada saat ada pembalikan, penurunan, kita bisa clear posisi semua. Oke, di dalam analisa teknikal, ada hal yang perlu benar-benar diperhatikan. Jadi apa yang kita perdagangkan sekarang ini merupakan cerminan di masa depan dengan menggunakan data-data di masa lalu. Kemudian dengan analisa teknikal tersebut, ini tentunya tidak ada yang tahu harga untuk di masa depan. Jadi dengan hanya mengandalkan pergerakan histori di masa lalu, ini kita bisa menganalisa pergerakan di masa depan. Yang kita bisa lakukan adalah di dalam analisa teknikal, pendekatan analisa teknikal, ini karena tidak ada yang tahu secara tepat pergerakan harga di masa mendatang. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menganalisa, memprediksi kira-kira dengan data-data di masa lalu, kita akan melihat kira-kira harga tersebut akan mengulang. Nah ini tentunya kita juga melakukan antisipasinya. Oke, kemudian kita masuk di dalam manfaat, di dalam penggunaan analisa teknikal ini. Yaitu dengan analisa teknikal, kita bisa mendapatkan mengidentifikasi arah pergerakan trend dan kualitasnya. Jadi dari analisa teknikal nanti akan saya tunjukkan beberapa indikator yang bisa kita manfaatkan dalam pendekatan analisa teknikal tersebut, yaitu adalah mengelihat bagaimana arah pergerakan market tersebut. Apakah dalam kondisi market trending atau market reversal, pembalikan, ini kita bisa analisa dari analisa teknikal. Kemudian kita bisa, kenapa kok di dalam analisa teknikal ini banyak orang yang lebih menyukai analisa teknikal ini dibandingkan dengan analisa fundamental. Karena di sini, di analisa teknikal, kita bisa secara mengidentifikasi, secara spesifik. Untuk level entry dan exitnya. Ini berbeda dengan analisa fundamental yang dibutuhkan beberapa rangkaian untuk kita bisa mengambil kesimpulan. Ini kira-kira pergerakannya dalam kondisi trend yang seperti apa. Tetapi di dalam analisa teknikal ini, kita bisa lihat, kita bisa menentukan ini untuk level entry dan exitnya. kapan harus membeli, kapan harus menjual, kemudian keluar dari market. Ini kenapa kok banyak orang menyukai pendekatan dengan analisa teknikal seperti ini. Kemudian dari analisa teknikal ini, kita bisa menyusun suatu sistem trading. yaitu kapan kita harus membeli, kapan kita harus menjual, kemudian kapan kita harus exit market dengan kondisi harus memaksa take profit di sekian, SL di sekian. Ini yang bisa kita dapatkan dari analisa teknikal ini. Kemudian asumsi dasar, ini apa yang digunakan untuk analisa teknikal. yang pertama adalah pasar mencerminkan segalanya. Artinya apa? Artinya dari grafik yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan, ini mencerminkan adalah segalanya tentang arah pergerakan market selanjutnya. Tentunya kita harus melepaskan atau melupakan misalnya ada berita, ataupun ada hal-hal lain. Jadi di dalam analisa teknikal ini adalah, di dalam grafik tersebut adalah, mencerminkan segalanya, untuk kita bisa mengambil keputusan. Kemudian selanjutnya, harga akan bergerak dalam kondisi market yang trend, atau trending. Ini kita bisa lihat pergerakan harga tersebut, ini mewakili atau menunjukkan, bahwa arah harga ini akan kemana. Ini bisa diwakilkan di dalam grafik yang ada. Kemudian, kenapa kita berfokus kepada histori di masa lalu. Karena apa yang terjadi di dalam analisa teknikal ini, ini akan selalu menunjukkan sejarah akan selalu berulang. Artinya apa? Artinya pada saat histori ke belakang ini terjadi, ini akan mengulang kembali. Harga akan kembali di harga histori sebelumnya. Ini artinya apa? Artinya adalah sejarah akan selalu berulang. Sehingga di dalam analisa teknikal, ini sangat penting sekali untuk penggunaan level-level, misalnya resisten dan support. Karena apa yang terjadi ini akan mengulang kembali seperti hasil di masa lalu. Oke, yang perlu diperhatikan di dalam analisa teknikal, itu yang tentunya yang pertama adalah harga yang lagi berjalan. Kemudian yang kedua adalah volume. Volume dari harga tersebut atau peningkatan dari apa yang terjadi, baik permintaan ataupun penawaran. Karena apa yang terjadi pada saat harga mengalami kenaikan dan disertai dengan volume yang meningkat. Ini artinya apa? Artinya akan ada daya dorong untuk mengalami trend bulis atau kenaikan. Sedangkan kondisi kalau kita perhatikan di harga, harga itu misalnya mengalami penurunan, tetapi volume untuk market, ini mengalami peningkatan. Tentunya daya dorong untuk pelemahan atau penurunan dari harga tersebut, ini tentunya akan semakin meningkat alias mengalami peningkatan untuk harga mengalami, makin mengalami penurunan. Ada dua hal tersebut yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah bagaimana pergerakan harga ini mengalami kenaikan ataupun penurunan. Kemudian yang kedua adalah volume peningkatan dari permintaan akan pembelian ataupun penjualan. Ini juga menjadi poin penting untuk terjadi kelanjutan untuk pergerakan harganya. Oke, kita perhatikan di sini gambaran besarnya kalau kita menggunakan indikator volume, ini kita perhatikan di sini, misalnya ada trend penurunan dan ditambah dengan volume yang meningkat. Ini tentunya harga akan cenderung mengalami penurunan lebih lanjut. Ini kita perhatikan di sini, ada penurunan yang terjadi dan ditambah lagi volume yang meningkat. Sehingga apa yang terjadi? Harga mengalami penurunan lebih lanjut. Karena volume untuk trend selling ini terjadi kenaikan. Sebaliknya, bila terjadi volume-nya mengalami penurunan, dan harga tidak terlihat untuk terjadi trending, baik naik ataupun turun, ini menunjukkan bahwa terjadi suatu market yang sideways. Menunggu bagaimana volume tersebut akan mengalami kenaikan. Sehingga apabila terjadi volume mengalami kenaikan, ini tentunya akan menunjukkan arah trend market selanjutnya. Baik dari posisi naik ataupun dalam kondisi mengalami penurunan. Oke, kita bagi menjadi tiga untuk chart yang ada di analisa teknikal. Ini yang pertama adalah line chart, kemudian kita lihat bar chart, kemudian di sini candlestick. Ini yang terakhir ini adalah banyak para trader menggunakan candlestick chart ini. Karena ada beberapa alasan, yaitu salah satunya adalah lebih gampang untuk melihat arah pergerakan market ini akan mengalami kenaikan ataupun penurunan dari chart yang dipakai, yaitu dari candlestick. Oke, kita akan coba tunjukkan satu persatu jenis-jenis chart itu. Untuk yang pertama adalah line chart, grafik yang menghubungkan setiap penutupan harga dalam periode tertentu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini hanya satu garis, ini kadang ada yang juga masih bingung ini, menentukan kira-kira harga ini akan mengalami atau kenaikan atau penurunan. Karena hanya ditunjukkan satu garis, yaitu adalah di harga penutupan dari periode tersebut. Kemudian yang kedua adalah bar chart, ini tampilannya seperti ini. Ini kita lihat seperti batang, kita bisa melihat open close, kiri dan kanan, kemudian harga tertinggi dan terendah. Nah, ini informasi ini ya, yang didapat dari penggunaan bar chart. Kemudian selanjutnya candlestick, ini tampilannya seperti ini, membentuk seperti sebuah lilin. Biasanya harga kalau mengalami kenaikan, ini biasanya diwakili dengan warna yang terang. Apabila mengalami penurunan, ini diwarnai dengan warna yang gelap biasanya. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk harga tertinggi, open dan plus. Nah, ini ya, kita bisa lihat dari upper shadow, body candle, kemudian lower shadow. Di sini ada yang mengatakan, oh ternyata lebih gampang menggunakan candlestick ini. Karena dari warnanya sudah kelihatan ini mengalami kenaikan ataupun penurunan. Kemudian yang kedua adalah dari candlestick ini kita bisa mendapatkan namanya analisa pre-section, ini analisa untuk bisa melihat dari format-format ataupun bentuk-bentuk dari candlestick ini, apakah dalam kondisi uptrend ataupun downtrend selanjutnya. Ini ada formasi-formasi yang bisa kita dapatkan untuk bisa menganalisa pergerakan harga selanjutnya, dari candlestick ini. Ini tabelannya, ini dari jenis-jenis candlestick. Oke, kemudian kita masuk di dalam analisa teknikal, yaitu jenis-jenis trend. Jadi, tadi saya sampaikan ada tiga jenis berdasarkan waktu, yaitu adalah jangka panjang, diwakili oleh daily, weekly, monthly. Kemudian menengah, ini bisa di H4, H1, ataupun di berdasarkan waktu yang pendek, misalnya di time frame 5 menit, 15 menit. Kemudian yang ini kekakalah penting, kita lihat di sini berdasarkan arah pergerakan, misalnya trend, trend ini diwakili oleh harga naik ataupun harga turun, trend up atau trend down. Kemudian yang kedua adalah market set wish, di mana harga tidak terlihat adanya kenaikan ataupun penurunan, hanya di area di situ saja, membentuk level harga tertinggi dan terendah yang cukup pendek. Ini contoh untuk market uptrend. Nah, ini terjadi kenaikan yang lebih tinggi untuk harga tertingginya. Ini contoh, ini terjadi uptrend, harganya membentuk harga yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kemudian di sini kita lihat untuk downtrend, ini terjadi penurunan dan dengan membentuk harga yang lebih rendah daripada sebelumnya. Ini tampilannya seperti ini. Ini berarti harga mengalami trend turun. Kalau tadi mengalami trend naik, ini bisa lihat. Kalau seperti ini tentunya kita bisa mengambil posisi seller, jual dengan harapan terjadi trend penurunan. Kemudian di sini contoh untuk set wish. Contohnya seperti ini. Terjadi harga yang kurang lebih, membentuk harga tertinggi dan terendahnya. Ini tidak terjadi trend berlanjut. Ada di area di situ saja untuk level resistance dan level support. Oke, ini yang perlu dipahami di dalam analisa teknikal. Kita harus tahu kondisi market. Apakah kondisi dalam kondisi set wish. Kita bisa mengambil peluang mendekati harga resisten, kita ambil posisi jual. Mendekati harga support, kita mengambil posisi beli. Dan kita akan melepas di area-area selama belum terjadi break out untuk level resistance dan support tersebut. Tetapi kalau terjadi market yang uptrend, ini kita bisa mengambil posisi untuk buyer. Dengan menersetkan harga lebih tinggi tentunya. Dan di sini kita bisa lihat juga untuk downtrend, ini artinya apa, artinya kita siap mengambil posisi seller dengan target harga yang lebih rendah. Sampai di level tertentu, mulai ada konfirmasi untuk terjadi trend pembalikannya. Oke, kemudian kita masuk di dalam penggunaan analisa peak and true. Ini kita bisa gunakan trend penurunan dan diawali dengan market set wish dan apabila terjadi pembalikan. Ini kita bisa lihat di sini ada bukit. Apabila melewati harga tersebut, ini tentunya kita bisa mengambil posisi beli dengan arah pergerakan mengalami kenaikan kembali. Oke. Ya, ini contohnya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita lihat trend penurunan ya. Apabila tadi ada bukit dan lembah ya. Apabila melewati harga di bawah atau melewati lembah, ini artinya mulai terjadi trend turun ya. Kita bisa mengambil posisi untuk seller ya, melewati garis di bawah lembah yang di garis sini ya. Ini bisa kita bisa lihat contoh untuk pergerakan mengalami kenaikan ataupun penurunan ya. Oke, di sini juga kita juga mempelajari untuk analisa teknikal, yaitu pattern-pattern yang ada seperti head and shoulder. Ini ada istilah pattern bila ada formasi seperti ini yang memiliki formasi yang cukup valid ya. Ini cukup tinggi kevalitannya untuk kita bisa manfaatkan ya. Misalnya kita lihat di sini untuk head and shoulder ya. Ada formasi seperti ini. Bahu ya. Kemudian di sini yang di tengah ini adalah head kepala. Kemudian di sebelah kanan ini shoulder ya. Bahu. Bahu sebelah kanan. Dan bila terjadi kita garis terbentuk neckline ya. Ini apabila terjadi breakout. Tentunya kita siap mengambil posisi untuk jual ya. Seperti ini. Nah ini contoh formasi untuk head and shoulder ya. Ini apabila ada pergerakan untuk formasi head and shoulder. Dan kita bisa mengambil posisi apabila terjadi breakout ya. Di garis neckline ini ya. Kita bisa mengambil posisi untuk jual ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada dikenal dengan istilah namanya trend line ya. Ini yang untuk bisa melihat menarik garis ya. Untuk menunjukkan bagaimana trend market saat itu ya. Misalnya seperti ini ya. Terjadi uptrend. Kita bisa tarik garis menghubungkan dengan satu titik ke titik yang lain ya. Ini menunjukkan bahwa ada pergerakan untuk trend up ya. Oke. Ini untuk menunjukkan trend line ya. Sebagai level support. Kemudian kita juga bisa menggunakan sebagai trend line resistant ya. Atau bisa disebut dengan downtrend ya. Nah ini ya kita menghubungkan satu titik ke titik yang lain ya. Sehingga menjadi sebuah garis. Menjadi level resistant ya. Kemudian kita lihat pergerakan harganya. Ini lebih cenderung mengalami trend penurunan. Selama tidak terjadi break out ya. Untuk level resistant yang ditunjukkan ya. Oke. 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 Nanti kita akan tunjukkan di grafik ya. Untuk trend line. Ini contoh-contoh yang ada ya. Uptrend dan downtrend. Channel. Nah ini terjadi break out untuk channel tersebut ya. ini tentunya menjadi pembalikan suatu trend atau market ya. Oke. Kemudian di satu poin yang penting di dalam analisa teknikal ya. Yaitu adalah kita harus memahami level support dan resistant ya. Yang disebut dengan level support yaitu adalah level di mana harga mendapatkan tahanan ketika harga mengalami penurunan ya. Dan harga ini biasanya sering berbalik setelah menemui level ini dibandingkan dengan melampauinya ya. Jadi pada saat terjadi melampauinya dari support tersebut ini yang disebut dengan break out ya. Tetapi apabila tidak terjadi break out biasanya akan memantul menuju arah pembalikannya ya. Di sini kita perhatikan untuk level resistant ya. Ini adalah level di mana harga mendapatkan tahanan ketika harga mengalami kenaikan ya. Ini menjadi level resistant. Oke. Ini contoh yang bisa saya tunjukkan ya. Untuk level support dan resistant. Kita bisa tarik garis ya. Untuk di garis bawah ya. Ini kemudian kita memiliki garis resistant ya. Ini support dan resistant. Atas dan bawah ya. Jadi pada saat tidak melewati garis yang kita miliki atau disebut dengan area support ini artinya harga akan memantul ya. Berbalik arah untuk mengalami kenaikan ya. Nah ini kita perhatikan di sini tidak terjadi break out ya. Artinya dia akan memantul ke arah yang berlawanan ya. Ini di garis-garis level support dan resistant ini ya. Di analisa teknikal ini sangat penting sekali ya untuk bisa diketahui ataupun dipahami untuk bisa kita gunakan untuk penempatan level take profit maupun untuk stop loss. kita bisa tempatkan untuk analisa ya di analisa teknikal tentunya tanpa menempatkan untuk berita atau fundamental ya. ini kita tempatkan untuk posisi beli ya. Mendekati level support yang sudah kita temukan atau tentukan ya. Kemudian kita menargetkan kira-kira berapa untuk level beli kita ya. Dan kita bisa memasang untuk pemakaian stop loss-nya apabila terjadi break out ataupun melewati garis support tersebut. Ini kita bisa tempatkan di sini. dan kita juga bisa menempatkan posisi beli ya. Dan target-nya tentunya apabila mendekati garis untuk resisten. Sini kita bisa lihat ya. Oke sebelum kita masuk di indikator ya. Kita akan saya tunjukkan dua indikator yaitu moving average dan relative strength index atau stokastik. Saya akan tunjukkan tadi ya. Poin penting untuk dianalisa teknikal ya. Misalnya kita tentukan untuk daily ya. Untuk harian. Ini kita lihat di sini. Kita lihat trend pergerakan dalam kondisi seperti apa. kita bisa tentukan tadi poin penting apa untuk analisa teknikal. Yang pertama adalah kita bisa tentukan untuk trend line-nya. Trend line. Ini kita bisa ambil dari metatrader 4 ya. Kita lihat di sini di insert ya. Kemudian kita lihat untuk line. Kita masuk di trend line. kita bisa lihat di sini. Kita tarik garis. Di sini kita bisa menemukan ternyata dalam kondisi market seperti ini terjadi trend turun. Ya. ini kita bisa lihat ya. Ini ternyata trend-nya mengalami trend turun. Kita bisa memanfaatkan dengan memanfaatkan garis trend line. kemudian yang kedua ini kita bisa tentukan tadi apa yang kedua yaitu kita tentukan level resistance dan level support. Jadi setelah kita bisa menggunakan garis trend line untuk bisa melihat ternyata ini ada trend up ternyata ada trend down. atau dalam kondisi market sideways. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan di dalam analisa teknikal yaitu kita harus paham menempatkan level resistance dan level support. Misalnya kita di sini kira-kira level resistance-nya ada di mana untuk yang terdekat saat ini. kita tempatkan di sini ada level resistance apabila tidak terjadi breakout dia akan memantul ke arah bawah. Kemudian kita tempatkan untuk level support ini di harga berapa kita cek di sini kira-kira harganya untuk level support-nya di berapa. saya tempatkan di sini. Jadi kita sudah tahu harga ini sekarang ada di mana. Kita bisa lihat harga sekarang sudah mendekati level resistance. Apabila memanfaatkan untuk pembalikan trend atau menunggu terjadi breakout untuk terjadinya trend lanjutan kita bisa tempatkan di sini. Kalau kita misalnya menunggu untuk terjadi trend lanjutan kenaikan tentunya kita harus menunggu di atas garis resistor ini kalau kita bisa tempatkan di atas sini kita bisa tempatkan untuk mengambil posisi langsung ataupun bisa menggunakan pending order yaitu menggunakan pay stop misalnya. Tetapi apabila kita mencoba untuk meng-counter trend ini di sini kita bisa coba untuk mengambil posisi jual tentunya kita harus tempatkan untuk pembatasan resikonya yaitu adalah di atas garis resisten tersebut. Ini untuk membatasi resiko yang terjadi apabila terjadi breakout dan terjadi trend lanjutan. Ini yang perlu kita bisa gunakan di dalam dua hal tersebut yaitu adalah adanya pemakaian garis trend lanjutan kemudian yang kedua adalah penempatan untuk level resisten dan support. Oke kita akan masuk di dalam indikator atau pemakaian indikator. saya akan coba tunjukkan dua indikator yang paling populer yaitu adalah relative strength index kemudian yang kedua adalah moving average ini saya tempatkan 20 30 50 ataupun jangka panjang 200 ini artinya apa artinya rata-rata periode tertentu pada pasar rata-rata misalnya menggunakan moving average 20 artinya menggunakan rata-rata untuk market yaitu 20 hari periode kebelakang yang pertama adalah kita gunakan relative strength index ini apabila offer di atas 70% ini terjadi overboard ini kita bisa mengambil posisi jual ataupun di bawah 30% kita terjadi oversold kita mengambil posisi beli ini bisa memanfaatkan di dalam titik jenuh atau counter trend biasanya sudah melewati garis offer ini biasanya akan terjadi koreksi ini yang kita bisa manfaatkan dengan menggunakan indikator relative strength index kemudian yang kedua kita bisa gabungkan dengan apa yang kita miliki tadi yaitu adalah kita tempatkan level resistance dan support jadi dua indikator ini bisa kita manfaatkan kita gabungkan dengan level support dan resistance tentunya disini kita perhatikan penggunaan dari level support tersebut moment resistance apabila mendekati level resistance dan kebetulan ini sudah over di atas 70% ini kita bisa manfaatkan untuk mengambil posisi jual sebaliknya kalau kita sudah melihat sudah di bawah 30% dan kedua mendekati level garis support kita bisa manfaatkan untuk mengambil posisi beli jadi kita bisa gabungkan indikator yang kita miliki relative strength index maupun dengan garis level support dan resistance kita akan berikan contoh untuk dulu saya tempatkan dulu untuk level support dan resistance teman ya jadi kita bisa tempatkan disini kita memiliki level resistance support ya kemudian kita lihat di relative strength index ya oh iya sebelum saya lanjutkan saya ingin menunjukkan mungkin ada peserta disini yang belum bisa mungkin mencari atau mengeluarkan indikator ini ya jadi disini kita bisa ambil disini indikator kemudian kalau kita sudah keluarkan biasanya akan muncul ya relative strength index tetapi kalau belum ya ini kita bisa ambil di osculator ya kemudian kita pilih relative strength index ya kemudian disini kita tempatkan misalnya kita gunakan relative strength index 14 ya ini kita masukkan oke akhirnya muncul tampilan seperti ini ya ini indikator untuk menunjukkan di atas 70% di bawah 30% ya kalau di atas 70% kita mengambil posisi jual ya disini kita lihat disini harga sudah di atas 70% dan sudah mulai mendekati untuk di level tertingginya ya kemudian kita ambil posisi tersebut walaupun mungkin akan sedikit mengalami kenaikan tetapi terjadi koreksi penurunan ya dan kita perhatikan disini sempat kita mendapatkan tingkat profit ya disini nah ini kita bisa tempatkan untuk menggabungkan antara indikator relative strength index dengan resistor dan support ya ini caranya nah ini bisa kita tempatkan disini ya kita bisa menggabungkan dengan mengonfirmasi indikator relative strength index dengan resistance dan support oke ya oke kemudian yang kedua kita menggunakan ini namanya indikator moving average ya ini kita gunakan menggunakan perubahan harga rata-rata ya dalam satu time frame ya yang pertama adalah kita menggunakan kelebihan dari perfect growth rate ini yaitu yang pertama adalah memiliki tiga benefit ya yang pertama adalah mengenali trend ya dari trend ini kita bisa lihat trendnya akan kemana ya naik ataupun turun kemudian yang kedua adalah menjadi area support dan resistance ya dan kemudian yang ketiga adalah mengenali peluang reversal atau pembalikan harga kita lihat disini kalau kita menggunakan moving average satu garis ya ini simple sekali selama harga masih ada di atas garis moving average ini mengalami trend kenaikan ya atau trend bullish ya kemudian yang kedua fungsi yang kedua adalah sebagai fungsi sebagai level support ya apabila ada di atas garis ini dan mengalami penurunan dan mengalami penurunan biasanya akan tertahan di garis exponential moving average tersebut ya kecuali terjadi pembalikan harga trend ya kemudian yang ketiga fungsi yang ketiga adalah menunjukkan trend ya ini bila terjadi pembalikan yang sebelumnya mengalami trend naik ya apabila menembus garis moving average tersebut ya sebagai level support ini artinya terjadi trend pembalikan penurunan ya ini kita perhatikan disini terjadi trend penurunan ya cukup simple sekali ya atau kita bisa menggunakan moving average 200 ya yang cukup besar ini melihat trend jangka panjang ya ini kita bisa lihat disini jadi ini menjadi level resistance oke ya dua indikator ini yang bisa menjadi point entry ya yang cukup sederhana untuk bisa kita manfaatkan di analisa technical ini nah ini selama masih ada di atas garis moving average ya ini dalam kondisi bulis atau mengalami kenaikan ya dan garis ini menjadi level support ya untuk bisa menunjukkan ya arah trend masih terjaga dalam kondisi trend bulis ya atau kita juga bisa gunakan dengan dua garis ya ini ini berbeda dengan satu garis yang kita gunakan yaitu kalau kita menggunakan dua garis ya ini moving average kita lihat apabila terjadi cross perpotongan ya antara garis yang pertama dengan garis yang kedua misalnya kita menggunakan moving average 50 dan 200 ini terjadi cross ya ini artinya ada trend penurunan ya kemudian apabila terjadi cross kembali ya dari bawah ke atas ini menunjukkan adanya trend pembalikan ya ini kita bisa manfaatkan dari posisi ini ya misalnya kita mulai dari posisi jual kita bisa tutup ya posisi tersebut kalau terjadi cross perpotongan ya garis tersebut sebagai signal untuk menutup posisi kita atau memulai membalik posisi ya dari sell mengambil posisi buy ya ini bisa juga dimanfaatkan ya dari dua garis yang bisa dimanfaatkan di moving average tersebut oke ini bisa dipilih ini tentunya sesuai dengan selera trader ya ini apakah menyukai yang satu garis simple atau menggunakan dua garis ya kemudian kita bisa kombinasi ya dari dua indika tersebut yaitu dari RSI dan moving average ya caranya bagaimana ini coba kita lihat kita gunakan disini moving average ya 50 dan 200 dan kita tunjukkan terjadi cross ya mengalami kenaikan berarti kita ambil relatif strength ideknya dalam kondisi oversold ya ini atau di bawah 30% jadi karena kita akan mengambil posisi untuk buying ya atau beli dan kita mengabaikan untuk posisi over board ya atau sell ya nah cukup simple ya kita bisa menggabungkan dari dua indikator tersebut ya ternyata dari analisa technical cukup simple ya karena tadi apa banyak yang menyukai karena entry-nya ya kita menggunakan indik analisa technical ini beserta dengan entry-nya kapan kita entry dan kapan kita exit seperti itu oke kalau kita mengambil posisi jual cross ya di atas menunjukkan trend turun berarti kita siap mengambil posisi untuk relative strength index-nya di atas 70% ya untuk yang posisi sell aja nah ini cukup simple ya jadi Bapak-Ibu sekalian bisa mencoba dengan dua indikator simple tersebut ya ini bisa dicoba dimanfaatkan tentunya bisa dipakai di semua time frame yang digunakan ya misalnya menggunakan antara 50 dan 200 oke sebelum saya giri untuk analisa teknikal kelas sore hari ini mungkin ada pertanyaan kepada Bapak Muhammad Soim ya mungkin ada yang ditanyakan Pak dari analisa teknikal ini jadi kelas kita yang berikan ini bertahap ya jadi yang pertama adalah beginner ya biasanya kita buka kelasnya di hari Jumat ya kemudian di hari Senin ini ada beberapa kelas ya ini yaitu adalah analisa teknikal kemudian untuk psikologi trading dan juga money management ya kemudian selanjutnya ada kelas advance ya yaitu adalah strategi trading di hari Rabu dan juga kita membuka live trading misalnya di strategi trading news ya yaitu di NFP ya ini kebetulan di minggu ini di Jumat minggu pertama ya malam hari pukul setengah delapan ya disitu juga saya memberikan materi untuk analisa fundamental ya jadi saya harap apa yang saya berikan ini cukup lengkap materinya ya dan juga tentunya bisa digunakan ya untuk trading lebih baik lagi ya ternyata trading itu semudah itu ya oke mungkin ada yang ditanyakan dari peserta Bapak Mohd Soim oke kalau tidak ada yang ditanyakan saya akan memberikan perangkuman ya untuk sore hari ini tentang analisa teknikal langkah penting trading itu adalah yang pertama mengapati pasar ya di analisa teknikal ini adalah di chart atau grafik ini adalah segalanya ya jadi disitu menggambarkan bagaimana kondisi suatu market ya apakah dalam kondisi market trend pulis ataupun beris ya atau dalam kondisi trend setwis ya jadi dari chart yang ditampilkan itu adalah segalanya ya ini kita bisa mengambil keputusan mengambil penganalisa ini kira-kira harga akan kemana karena dari chart tersebut adalah mengambarkan segalanya kemudian yang kedua adalah histori di masa lalu ini akan selalu berulang ya ini tentunya menjadi level penting kenapa kok kita harus memahami level support dan level resistance karena di level-level tersebut ini market akan mengulang kembali ya tentunya dengan catatan apabila terjadi market yang sama ya apabila dirasa lebih tinggi atau lebih rendah ini tentunya akan membentuk suatu breakout ya yang melewati garis support dan resist tersebut ya kemudian selanjutnya kita mengenali peluang untuk beli dan kapan harus beli dan kapan harus jual ya dengan analisa teknikal ya itu tentunya akan dibantu oleh indikator ya ini kira-kira ini ada rule aturan yang perlu kita pahami ya kapan kita harus membeli dan kapan harus menjual yaitu dengan apa dengan indikator yang saya tunjukkan tadi contohnya ya misalnya moving average digabung dengan relative strength index ya kemudian digabung menjadi dengan level support dan resistance ya ini sehingga kita bisa menggunakan sebagai acuan ya kapan kita entry untuk posisi beli dan kapan posisi jual kemudian bisa membuat rancangan sebuah trading plan ya dari indikator pendekatan analisa teknikal ya ini kira-kira di level ini kita akan mengambil posisi beli kapan kita mengambil posisi jual kapan kita entry-nya kapan kita exit ini merupakan salah satu bagian dari sebuah trading plan dan jangan lupa untuk menempatkan arah trend market dengan strategi yang kita miliki yaitu kita kemas dalam trading plan kemudian selanjutnya masuk pasar ini kita bisa tentukan dengan memasang limit ataupun pasang stop yang sudah ditentukan misalnya kita sudah menemukan level resistance kita sudah menemukan level support kira-kira harga akan mendekati level resistance kita bisa pasang limit atau pending order yaitu dengan menggunakan sell limit mendekati level resistance menggunakan limit buy mendekati level support atau kita bisa tempatkan buy stop dan sell stop apabila terjadi break out level resistance berarti artinya terjadi trend lanjutan untuk kenaikan kita bisa tempatkan buy stop buy di atas harga resisi tersebut atau kita bisa tempatkan untuk sell stop menempatkan posisi sell di bawah garis level support tersebut dengan asumsi apabila terjadi break out di level tersebut akan melanjutkan trend penurunan dengan cara-cara seperti itu kita bisa tentukan dengan analisa technical pendekatan analisa technical kita bisa menggunakan transaksi dengan lebih baik lagi oke demikian untuk cara trading dengan pendekatan analisa technical oke di akhir acara udah mendekati di akhir acara mungkin ada yang ditanyakan lagi silahkan Bapak Muhammad Soin ada yang ditanyakan silahkan oke apabila tidak ada yang ditanyakan semoga kelas untuk analisa technical ini sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua terutama untuk peserta kita Bapak Muhammad Soin untuk bisa dimanfaatkan bila ada pertanyaan bisa menghubungi salesnya ataupun admin di channel Youtube Monex Surabaya untuk mendapatkan kelas-kelas selanjutnya bukan hanya analisa technical tapi ada psikologi trading money management ataupun materi-materi strategi trading yang lainnya oke demikian untuk sore hari ini saya agiri untuk kelas pendekatan analisa technical terima kasih Pak cukup Pak sudah cukup jelas sangat jelas terima kasih banyak Pak kalau mau mengikuti kelas lain-lain bisa hubungin salesnya lagi Pak ada kelas-kelas di psikologi trading ataupun kelas di money management begitu Pak yang untuk awal-awal ada kan ada beberapa teman yang masih awam dengan hal ini jadi untuk pemula ada itu kelas beginner Pak itu biasanya di hari Jumat Jumat sore itu untuk yang beginner pemula kalau yang ini kan lanjutan lagi jadi lanjutan dari beginner pemula kita naikkan jadi pendekatan analisa technical ada analisa fundamental ada psikologi trading ada money management kemudian ditingkatkan lagi menjadi namanya strategi trading kelas advance kemudian live trading bareng itu kelas lebih advance lagi seperti itu Mbak Muhammad Soeim saya baru kenal MIFE namanya Monek ternyata supportnya sangat luar biasa Pak itu ada lagi aplikasinya Pak MIFE MIFE barusan saya download saya sudah download tadi dari salesnya dikasih linknya nanti saya deposit biar bisa trading nanti untuk aplikasinya penjelasannya sudah ada di video kita dan biasanya Jumat sore Pak jadi setelah beginner biasanya saya lanjut untuk pemakaian MIFE apps itu penggunaannya seperti itu Pak Pak Soeim nanti untuk linknya silahkan minta ke salesnya untuk bisa ngikuti untuk pemakaian aplikasinya Pak Pak Soeim siap 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 terima kasih Pak Soeim semoga kembali di kelas saya selanjutnya oke Pak oke selamat sore saya ucapkan semoga dengan pembelajaran atau edukasi sore hari ini bisa menambah pengetahuan dan mempermudah trading mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan trading itu ternyata semudah itu selamat sore sukses untuk kita semua